Ini Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung Bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda jadi gubernur kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur saya waktu itu oposisi sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi seperti sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi apa yang terjadi? beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan kekuasaan lebih dari soal bisnis kekuasaan lebih dari soal uang kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah pertanyaan apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik waktu untuk menjawab dua menit dimulai dari sekarang saya rasa lebih dari sekedar partai politik rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik ketika kita bicara demokrasi minimal ada tiga satu minimal tiga nih satu adalah adanya kebebasan berbicara yang kedua adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah yang ketiga adanya proses pemilu proses pilpres yang netral yang transparan jujur adil tiga dan kalau kita saksikan akhirnya ini dua ini mengalami problem kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik dan angka demokrasi kita menurun indeks demokrasi kita bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik misalnya undang-undang ITE atau pasal 14-15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu yang kedua oposisi kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini dan sekarang ujiannya adalah besok bisakah pemilu diseliharkan dengan netralitas dengan adil dengan jujur ini ujian ketiga jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik nah bagaimana untuk partai politik sendiri partai politik perlu mengembalikan kepercayaan tapi disini ada peran negara menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik untuk kampanye untuk operasional partai semua ada biayanya sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar ada transparansi sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertahun jawabkan jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik terima kasih waktu sudah habis terima kasih kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1 waktunya 1 menit dimulai dari sekarang mas anis mas anis mas anis saya saya berpendapat mas anis ini agak berlebihan mas anis mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini mas anis dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur saya waktu itu oposisi mas anis anda ke rumah saya kita oposisi anda terpilih waktu habis bapak harap tenang bapak Prabowo baik para pendukung kami mohon untuk tenang para pendukung para pendukung baik harap tenang kita akan lanjutkan dialog kita harap tenang hadirin harap tenang kami sampaikan kembali hadirin harap tenang apabila tidak tenang maka debat tidak dapat dilanjutkan ya kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama ya baik selanjutnya kepada calon presiden nomor urut tiga kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut satu waktunya satu menit dari sekarang saya jadi tidak enak ini mbak hari ini mohon maaf saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama tapi percaya begini yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik tidak ada suka tidak suka mau tidak mau dan fungsi partai politik itu adalah agregasi sumber ekumen kader pendidikan politik kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan saat itu tidak terlalu banyak yang setuju maka mas Anies soal oposisi tidak oposisi soal kepentingan saja kok kapan kita bertemu kapan kita tidak bertemu dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing tapi yang penting pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agak cepat dewasa oke waktu anda habis bapak ya dan kita akan lanjutkan baik kita akan lanjutkan debatnya bapak ibu kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut satu untuk merespon tanggapan dari dua calon presiden lainnya waktunya satu menit dari sekarang terima kasih ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi disitu ada pemerintah dan ada oposisi dua-duanya sama terhormat dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi oke seperti sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi apa yang terjadi beliau beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan kekuasaan lebih dari soal bisnis kekuasaan lebih dari soal uang kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat baik waktu Anda habis Bapak kami mohon saya lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU ditahan dulu baik Pak Prabowo waktu sudah habis waktu sudah habis baik nanti ada kesempatan untuk kembali menanggapi baik